Halo semuanya, balik lagi sama gue Mgeda Lenaf Nah kali ini gue lagi di acara Clating Competition Dan ini tuh tadi gue udah sempet masuk Kayak nata-nata makanan Supaya cantik Dan tadi tuh bener-bener cantik-cantik semua makanannya Gue pengen ngajak kalian Ngeliat gimana kreasi para kontestan Sebenernya makanannya simple Bahan-bahannya simple Cuma tuh clating yang bagus Yang cantik itu tuh jadi kayak Bagus banget, jadi kayak art gitu loh Jadi kayak seni Dan tempting banget Jadi kita langsung masuk aja Ini tuh lokasinya ada di Verde Apartmen Jadi 30 menit Untuk lomba platingnya sudah dimulai Kontestan langsung bersiap-siap Jadi bahannya sudah disiapkan dari rumah Di sini tinggal plating aja Jadi mereka datang dengan berbagai konsep Misalkan ini Christmas in the Forest Ayam taliwang dengan bumbur sum-sum Dan panah kota Lalu juga ada rawon Yang dihias demikian rupanya Tapi tuh komponen, setiap komponennya tetep komponen rawon Ada daging, ada kuah rawon Menarik banget ya guys ya Jadi cantik banget makanan ya Nah kalian lihat semua kontestan ini Fokus banget Karena ini membutuhkan ketuitian yang tinggi sih Dan kesenian yang tinggi Jadi tuh harus bersih, harus rapi Setiap unsurnya tuh harus diperhatiin secara detail Nah disini yang menjadi nilai penjurian utama Nanti adalah makanan Indonesia Yang bener-bener pure Indonesia Dan bahan pangan Indonesia yang bisa dibuat sedemikian Rupa menjadi cantik Nah itu bisa menjadi nilai plus Misalkan juga punya banyak banget Misalkan seperti bunga Atau sayur-sayuran Yang bisa kita buat untuk mempercantik makanan itu sendiri Ini semua makanan yang udah diselesai dipetting Dan sekarang lagi penjurian Jadi ditaruh di satu meja Dan ini semua makanan Nah ini untuk yang kategori non-profesional Jadi terdiri dari ibu rumah tangga Dan masih amatir Tergolong amatir Tapi sih kelas amatir aja Tingnya tuh udah bagus-bagus banget Memang ini pada dasarnya orangnya sudah punya kesenian sih Menurut gue udah punya jiwa art Karena kalau enggak tuh gak bakal jadi secantik ini Makanan Indonesia Yang sehari-hari kita makan Jadi bisa se-elegan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Tadi kontestannya tuh ada 9 Dan tadi di meja tadi Kalian udah bisa lihat semua karyanya Dan yang lebih mengejutkan lagi Kesembilan orang itu tuh bukan profesional Jadi masih ibu rumah tangga Atau memang yang masih amatir gitu lah Blok profesional Nah yang terutas udah sebagus itu Gimana yang profesional? Jadi kita tunggu aja ya Yang profesional sebagus apa sih? Jadi kalau tadi yang not profesional Sekarang tuh lomba bagiannya profesional Klating sih bagus banget Makanan Indonesia yang warnanya tadinya Menarik Penataannya mungkin agak berantakan Misalkan kayak gaduh-gaduh atau rawon gitu ya Ini tuh disulap jadi cantik banget Jadi kayak makanan kualitasnya Itu ada 2 orang yang Mengkreasikan klating rawon Dari semangku rawon yang warnanya hitam Dan kurang menarik Jadi bisa cantik banget Lalu ini untuk yang kategori profesional Kalian bisa lihat Ya lebih kompleks pastinya lah ya Dan ini sih gue ngeliatnya Aduh terpukau banget Kita bener-bener perlu mengapresiasi Event semacam ini Karena dengan begini Makanan Indonesia bisa lebih dihargai oleh orang lain Karena kita kan makan gak cuma dengan lidah Tapi juga dengan indera lainnya Seperti mata Dan ya untuk kesan pertama Plating itu yang menentukan seseorang Tertarik pada sesuatu makanan atau tidak Ini gue kedatangan Bintang tamu Duh ini kehormatan banget buat gue Ketemu sama Om William Wongso Halo Gimana nanti liatnya hasilnya Keren-keren banget sih om Apalagi tadi ya non-profesional aja Gimana yang profesional gitu Gini Kalau Indonesia tuh agak nge-nge-nge Di waspam Yang dimadain Satu Makanin rame-rame Yang penting sedap Kalau rasa kermuas Kriuk-kriuk juga harus kriuk-kriuk Tapi dalam plating ini Kita coba Bagaimana Nalar untuk Menata makanan-makanan Indonesia Yang lebih baik Memang Mau gak mau Dari sononya Ada pengaruh-pengaruh di Barat Kita harapkan Dengan proses Beberapa kali nanti Lomba yang akan datang Akan terbentuk Satu Format Citra Plating itu Kalau orang liat Oh ini waspam Indonesia Misal satu contoh Tumpeng itu Bentuk tumpeng itu Indikasi Kalau orang liat model tumpeng Nasi tumpeng itu Terus kecil Indonesia Indonesia Keren Keren Jadi selama ini aku juga rawon Baru pertama kali ngeliat Rawon di kreasiin Kayak gitu Biasanya kan Dimangkok doang Warna hitam Dagingnya tenggelam Keren Sampai situ aja Kita tunggu pemenangan siapa Kerennya tuh lagi Chef dari Namas Lagi demo Kita liat yuk Kita lagi ke hujanan Gak depo Kita mau ngeliat demo masak Terus kita disuruh pake ini Kayak menarik banget Gue gak tau kenapa Langsung kita tonton aja Ini tekit Aku kalo orang tarik Aku kaya Sebenernya Mereka Syukur 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 Lalu ini untuk para pemenangnya baik dari kategori profesional maupun non profesional Jadi total semua hadiahnya adalah 17,5 juta cash produk Zen Tableware Lalu ada berbagai voucher dan dapat private class dengan chef William Wongso Lalu juga nanti ada hadiah kejutan yaitu first winner akan mendapatkan free dinner di NMS Dining Dan gue sih iri banget karena itu satu orang ya seharga 1 jutaan untuk per orang ya Jadi congrats untuk semuanya yang menang Dan yang gak menang karya kalian tetap bagus-bagus banget Gue applause banget buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax